Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Pada video kali ini Papi Tei Tuko akan membagikan pengetahuan Bagaimana mencari FPB dari 48 dan 64 Untuk menentukan FPB ini Yang pertama harus kita cari adalah faktorisasi prima dari 48 dan 64 tersebut Jadi untuk itu ada yang membuatkan dulu tabel sederhana seperti ini Lalu letakkan angka 48 dan 64 di bagian kanan atas Untuk kotak sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima Ada 4 bilangan prima yang sering kita gunakan yaitu 2, 3, 5, dan 7 Dan untuk pengisian kotak ini kita mulai dari yang terkecil yaitu angka 2 Dan di kotak kanan ini adalah hasil pembagian antara 48 di bagi 2 yaitu 24 Pada saat hasilnya ini bukan bilangan prima Kita harus membaginya lagi dengan bilangan prima Sekarang 24 di bagi 2 adalah 12 12 bukan bilangan prima kita bagi lagi dengan angka 2 12 di bagi 2 adalah 6 Dan 6 itu bukan bilangan prima harus kita bagi lagi dengan angka 2 6 dibagi 2 adalah 3 dan ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi prima dari 48 kita hentikan Kemudian kita beri tanda dengan memberinya warna Sekarang adalah kita mencari faktorisasi prima dari 64 Sama dengan cara yang di atas kita letakkan angka 2 di kotak kiri Kemudian kotak kanan adalah pembagian antara 64 di bagi 2 yaitu 32 32 bilangan prima bukan bilangan prima maka kita harus bagi dengan angka 2 lagi 32 di bagi 2 adalah 16 Dan 16 bukan bilangan prima maka kita bagi lagi 16 dengan 2 16 dibagi 2 adalah 8 8 bukan bilangan prima harus kita bagi lagi dengan angka 2 8 dibagi 2 adalah 4 Dan 4 bukan bilangan prima harus kita bagi lagi dengan 2 Sehingga disini adalah 4 dibagi 2 adalah 2 Di kotak terakhir ini kita lihat sudah angka 2 Maka ini sudah bilangan prima dan pencarian faktorisasi prima dari 64 kita hentikan Kemudian kita beri tanda bilangan prima yang kita dapatkan ini Nah sekarang kita tinggal menuliskan bentuk faktorisasi primanya Bentuk faktorisasi prima dari 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 Atau karena angka 2 nya berjumlah 4 kita bisa tuliskan Sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 Nah seperti ini Kemudian untuk faktorisasi prima dari 64 adalah 2 dikali 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 2 Langkah 6 Seperti ini Nah sekarang kita tinggal langkah terakhir yaitu menentukan EPB dari 48 dan 64 Untuk EPB ini kita harus Paham atau harus hafal bahwa Rumus EPB adalah Perkalian faktor prima dengan syarat Faktor tersebut harus ada di semua faktorisasi dan gunakan yang pangkat terkecil Oke kita lihat Disini ada angka 2 Disini juga ada angka 2 Ini masuk kriteria EPB EPB yang nomor 1 Kita lihat disini 2 nya pangkat 4 Disini 2 nya pangkat 6 Dan yang terkecil berarti yang 2 pangkat 4 Nah untuk 2 pangkat 4 kita beri tanda dulu Untuk yang sesuai kriteria Kemudian disini ada angka 3 Disini tidak ada angka 3 Maka dia tidak termasuk kriteria EPB yang nomor 1 Yaitu harus ada di semua faktorisasi Sehingga faktorisasi prima yang sama Yang sesuai dengan rumus EPB adalah Hanya 1 yaitu 2 pangkat 4 Jadi EPB dari 48 dan 64 adalah 2 pangkat 4 Atau sama dengan 16 Oke seperti ini adik 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 berarti jawaban dari EPB dari 48 dan 64 adalah 16 Semoga adik adik semua di rumah mengerti bagaimana mencari EPB ini Kemudian adik adik praktekan di rumah Dan latihlah terus dengan mencari EPB dari bilangan yang lain Supaya menjadi mahir Di video berikutnya Papi Tetuko akan tetap membagikan pengetahuan bagaimana mencari EPB Tetapi dari bilangan yang lain Jadi kalau tertarik Segeralah subscribe untuk mendapatkan update berikutnya Selain EPB Papi juga memberikan rumus matematika yang lain Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton